Halo teman-teman, saya Asterlita dari Lawan Merah Putih. Akhir-akhir ini kita melihat berbagai keresahan yang beredar di masyarakat, terbukti dengan berbagai postingan di Facebook maupun media cetak lainnya terkait dengan anggaran COVID-55 miliar. Sebenarnya, kemana anggaran COVID-19 tersebut dan sudah direalisasikan atau belum? Terima kasih sebelumnya saya menyampaikan Minal Aydin Walfajin, Selamat Idul Fitri, 1.441 Hijriah. Moga di harinan Fitri ini kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan untuk bisa berkarya lewat dimensi tugas dan pekerjaan yang kita lakoni. Terkait dengan dana COVID-55 miliar yang ramai diperbincangkan, dapat kami jelaskan bahwa benar dalam pemetaan anggaran oleh pemerintah daerah, yakni kita memetakan kurang lebih 55 miliar dialokasikan untuk penanggulangan pandemi COVID-19 di Halmai Rotara. Adapun 55 miliar itu terinci dari kurang lebih 18 miliar itu adalah refocusing, yakni pengalihan program bidang kesehatan untuk penanganan COVID-19. Dan 22 miliar itu kita alokasikan dalam bentuk dana tak terduga yang peruntukannya diantaranya, yakni untuk jaring pengaman sosial dan juga ada dana-dana yang sifatnya tak terduga, itu yang kita bekap lewat 22 miliar. Sementara kurang lebih 14 miliar juga itu dialokasikan untuk membekap bidang kesehatan, yakni lewat strategi realokasi. Sehingga totalitas dana yang diperuntukkan 55 miliar, yakni refocusing dan realokasi. Hal berikut sesungguhnya untuk penanganan COVID-19 bukan cuma 55 miliar, karena dikompilasikan dengan dana desa kurang lebih 19,6 miliar, yakni terinci dari setiap desa mengalokasikan 100 juta. Otomatis kalau ada 196 desa berarti totalnya 19,6 miliar. Dan untuk pengalokasian lewat dana desa itu diperuntukkan untuk membiayai penanganan COVID-19 di desa masing-masing, dan juga jaring pengaman sosial. Sehingga kalau dipertanyakan dana 55 miliar mungkin rinciannya seperti tadi. Peruntukannya sampai dengan saat ini, dapat kami jelaskan lebih rinci juga bahwa Halmahera Utara itu mendapat dana transfer umum sebesar Rp887 miliar, terinci dari dana alokasi umum kurang lebih Rp510 miliar, dana alokasi khusus kurang lebih Rp174 miliar, dan DBH serta lain-lain sumber pendapatan negara yang ditransfer ke daerah. Sehingga kurang lebih Rp887 miliar tersebut. Kami coba memetakan lagi, untuk dana daun itu terjadi penyesuaian sesuai dengan PMK 35 tahun 2020, yakni Halmahera Utara mengalami pemotongan kurang lebih di angka Rp54 miliar. Otomatis dari total daun kita Rp510 miliar, dikurangkan dengan Rp54 miliar, berarti tersisa Rp456 miliar. Rp456 miliar itu sekiranya kita mem-break down dalam 12 bulan, maka setiap bulan tersisa Rp38 miliar. semula dari Rp510 miliar, itu kalau kita break down per 12 bulan, itu ada kurang lebih Rp43 miliar yang akan ditransfer ke kas umum daerah. Namun, sesuai dengan terbitnya PMK 35 tahun 2020, maka formulanya berubah, karena tersisa Rp456 miliar. Kalau kita break down per 12 bulan, tinggal Rp38 miliar. Namun, di bulan Januari sampai dengan bulan Maret, itu pemerintah pusat sudah mentransfer ke daerah sebesar Rp43 miliar. Otomatis, menghitung sesuai dengan PMK 35, maka terjadi lebih bayar, kurang lebih Rp20 miliar. Sehingga, terhitung mulai bulan Mei sampai dengan bulan Desember, nantinya, dauk kita yang ditransfer ke, rekening kas umum daerah, itu tersisa Rp35 miliar. Dari Rp35 miliar itu, kita peruntukkan untuk sifatnya wajib, yakni gaji dan tunjangan lainnya, itu totalnya Rp22 miliar. Itu artinya bahwa tersisa dari dana daung, tinggal Rp13 miliar. Rp13 miliar, kita masih punya tanggung jawab untuk multi-years. Jalan ke Galila Loloda, dan itu kita coba memprotek setiap bulannya Rp15 miliar. Otomatis, dari dana transfer umum, khususnya dari bidang atau sumber daung, itu tersisa Rp13 miliar. Kalau kita sudah mengalokasikan untuk multi-years, sekiranya tidak mampu untuk kita bayarkan di angka Rp15 miliar, misalnya kita ke angka Rp10 miliar, maka tersisa Rp3 miliar. Rp3 miliar itu yang diperuntukkan untuk belanja rutin lainnya, dan juga dana COVID. Sehingga sampai dengan saat ini, dana COVID yang baru terserap, yakni kurang lebih Rp9 miliar. Yakni diperuntukkan untuk Rp3,6 miliar, itu menjadi uang muka untuk jaminan jaring pengaman sosial, dan kurang lebih Rp5 miliar sekian, itu ada pada support untuk fasilitas atau alat-alat kesehatan lainnya. Sehingga total dana yang terserap untuk COVID baru dikisaran Rp9 miliar. Sehingga kalau hari ini kita memperbincangkan angka Rp55 miliar, itu memang dalam protek atau dalam proyeksi termuat Rp55 miliar. Tapi lagi-lagi, itu harus disesuaikan dengan dana transfer atau dana yang masuk ke kas umum daerah. Itu berangkali penjelasan kami terkait dengan dana Rp55 miliar yang kita alokasikan untuk penanganan COVID di Halmahera Utara. Demikian, terima kasih. Kita ketahui bersama bahwa anggaran Rp55 miliar bukanlah uang yang sedikit. Pertanyaannya adalah, apakah dalam penggunaan anggaran COVID ini diawasi langsung oleh lembaga negara dalam hal ini BPK, bahkan di tingkatan paling tinggi KPK? Dan bagaimana proses pengawasan? Dan apakah ada sanksi hukum apabila terjadi penyalahgunaan dan penyelewengan anggaran COVID tersebut? Secara berjenjang kami dipantau oleh di tingkat daerah itu dipantau oleh Inspektorat Daerah dan juga tidak terlepas kami dimonitor langsung oleh KPK. Dan karenanya pada awal implementasi program kami mengkoordinasikan ini dengan BPKP sehingga ada beberapa masukan dari BPKP yang kami sudah tindak lanjuti yakni membekap setiap proses belanja dengan berita acara. Ini sesungguhnya yang menjadi jaminan bagi kami sehingga kami yakin sungguh bahwa untuk pemanfaatan dana COVID itu akan termonitor secara berjenjang. sampai ke tingkat pusat dan pastinya KPK akan memonitor hal ini. Kami sendiri setiap bulannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan yakni kami harus melaporkan ke Kementerian Dalam Negeri maupun ke Kementerian Keuangan itu yang menjadi salah satu prasarat untuk pencairan dana dauk ke daerah. Sehingga kalau di ruang ini kami yakin sungguh bahwa kami tidak akan main-main dengan dana COVID dan itu menjadi sebuah pendekasan yang jelas karena pemerintah pusat akan memonitor bahkan sanksinya tidak tanggung-tanggung kalau salah melak atau menyalakgunakan dana COVID itu hukumannya hukuman mati dan ini menjadi catatan bagi kami kami Halmahera Utara sudah membackup ini secara berjenjang kami dimonitor atau didampingi oleh APIP daerah yakni Inspektorat berita cara semua kami siapkan ini menjadi jaminan kami untuk ketika BPK atau pemeriksa eksternal lainnya datang kami akan siap untuk mempertanggungjawabkan segala bentuk pengelolaan dana COVID di Halmahera Utara Terima kasih Terima kasih telah menyaksikan video RMP Pertanya sampai jumpa di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya Terima kasih telah menonton!